Hai pemirsa RTV apa kabar aku Jonah Alexandra sekarang lagi ada di sebuah mall di Jakarta Selatan kebetulan ada salonnya temen aku lagi opening cabang disini dan aku disini mau pasang bulu mata extension sekarang refreshing juga karena sekarang lagi hamil jadi jarang make up jadi lebih senang kalau pakai bulu mata palsu jadi biar nggak usah susah-susah make up lagi udah cantik yuk kita masuk yuk RTV sekarang lagi siap-siap mau dimulai pasang bulu matanya udah tiduran nanti selama proses pengerjaan full matanya akan ketutup jadi aku nggak bisa lihat apa-apa cacau laki huntah yang kata demi kata-kata mana yang terbaik mana yang membuat kau yakin 100% menerima cinta udah jadi bulu matanya seneng banget puas banget Cici karena pertama kali pakai yang atas dan bawah biasanya hanya pakai bulu mata atas aja sekarang pakai yang bawah bener-bener beda banget kelihatannya sih bulu matanya kayak lebih gitu hitung detik waktu memikirkan di kehamilannya kali ini yang sudah memasuki usia lima bulan perempuan kelahiran 23 April 1987 ini mengaku tidak memiliki kebiasaan ngidam yang aneh-aneh seperti kehamilan sebelumnya untuk perkiraan jenis kelamin sang calon bayi ibu tiga orang anak ini diprediksi akan mendapat bayi berjenis kelamin perempuan ini kehamilannya 20 minggu jadi udah lima bulan enggak sih aku emang dari dulu enggak terlalu banyak ngidam maksudnya enggak ada ngidam yang spesifik cuman pokoknya pengen makan yang enak aja makan ini makan itu tapi enggak ada yang ngidam aneh-aneh gitu udah di USG kemungkinan besar ini baby-nya cewek lagi jadi anak pertama kedua kan cowok yang ketiga cewek jadi ini sudah menggenapi jadi aku rasa cukup meski mengaku lebih membatasi aktivitas di usia kehamilannya lantaran perempuan yang berkarir sejak sekolah menengah pertama ini mudah merasa lelah namun pemain film catatan akhir sekolah ini tak menutup kemungkinan akan menjalani baby moon atau berlibur selama masa kehamilan bersama sang suami ke sebuah pantai untuk sekedar melepas rasa lelahnya enggak suami enggak membatasi aktivitas cuman akunya yang membatasi karena kehamilan yang keempat ini lebih gampang capek lebih gampang pegel-pegel gitu rencana baby moon mungkin belum tahu sih gara-gara lagi males itu di Jakarta aja mau jalan-jalan suka mikir dua kali tapi mungkin kalau liburan kan liburan bermalas-malasan di tempat lain mungkin boleh juga nanti aku bilang sama suamiku aku itu sukanya ke pantai bermalas-malasan di pantai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati